Sub indo by broth3rmax Kami buat Mbak Marisha membuat laporan polisi terhadap Red Carnet ini karena disini Laporan polisi sendiri sebenarnya sudah dilayangkan beberapa bulan lalu dan kini dari perkembangan hasil penyedikan Agen travel nakal tersebut sudah ditetapkan tersangka dan jadi daftar pencarian orang atau DPO Yang jelas kami hari ini mengambil SP2AP perkembangan hasil penyedikan disini ditetapkan risiko ada sebagai tersangka dan telah diterbitkan DPO Ditemui di Polones Bekasi Kabupaten Marisha membebetkan kronologi peristiwa naas tersebut Menjadi brand ambasador dimana wajahnya terpampang di semua brosur agen travel Sang pemilik rupanya mengambil langkah seribu alias kabur pasca customer membayang uang buka perjalanan Setelah tak kunjung berangkat, prakorban penipuan kemudian menuding merisa icak penipu Karena wajahnya lah yang terpampang di lembar brosur agen travel tersebut Jadi kalau saya mau ceritakan klarifikasinya, pertama dia itu mengajak saya untuk berkerjasama Lalu kita membuat untuk keberangkatan ke UG Jadi dia membuat ini, keberangkatan Informasinya 70 orang yang ikut Kalau orang yang sudah mendaftar itu kan dia harus memberikan DP Nah banyak orang yang sudah memberikan DP Tapi akhirnya keberangkatan ini tidak ada Jadi sehingga orang-orang tidak mengetahui siapa ownernya Orang cuma tahu muka saya Sehingga keluarlah beredar di TikTok Saya ini, Marisha ini penipu travel Dia itu penipu, penipu, penipu Akhirnya saya melanjutkan dan akhirnya memproses ini secara hukum Kalau saya sendiri juga mengalami kerugian kurang lebih 300 juta Gelombang hujatan terbesar yang membuat Marisha Icam makin kenamental lagi Adalah dari barisan fans fanatik Fuji Menurut Marisha, sampai hari-hari mungkin sekali fans Fuji berpikir bahwa dirinya lah yang meng-cancel Padahal itu ulah nakal sang agen Jadi sempat juga tuh fansnya Fuji juga menyerang aku Katanya aku ini, Fuji udah kosongin jadwal 2 minggu Untuk kita mau berangkat ke Dubai Dan hamil satu aku cancel Terus juga kayaknya masuk juga dalam vlog-vlog Ah gimana sih ini gak jadi, aku udah kosongin jadwal gitu Jadi seolah-olah aku yang meng-cancel Dan aku seolah-olah kayak mungkin bahasa kasarnya ngomong doang Marisha sebenarnya sudah beli tiket untuk Fuji dan Vio Namun sepihak di-cancel hingga membuat Marisha Icam juga merugi hingga 300 juta rupiah Memang mau berangkat sama Fuji, sama Vio Sama temen-temen yang lain Tapi aku bilang ke Fuji sama Vio Aku deh yang traktir aku bilang Itu kalau gak salah Biayanya 75 juta per orang Aku Vio Fuji Akhirnya aku bilang dah Aku aja yang bayarin Maka dari itu kenapa tadi aku bilang aku ada perugian 300 juta Itu aku beberapa temen-temen yang aku bayarin Aku sudah bayarkan Akhirnya hamin satu orang ini meng-cancel dengan alasan katanya penerbangannya apalah Terus mau jadinya kapan Diundur lagi seminggu Diundur lagi seminggu Akhirnya tidak bisa memberikan kepastian dan akhirnya orang ini menghilang Sejauh ini pelaku sudah ditetapkan tersangka Dan masuk dalam daftar pencarian orang Dan surat perkembangan penyidikan sudah diberikan kepada pihak Marisha Icam sebagai pelapor Pelaku dijerat dengan pasal berlapis Karena juga sempat memberikan cek palsu kepada Marisha Sudah dipanggil Tsk-nya sudah dipanggil dua kali Hanya sampai saat orang Tidak datang Kemudian Tsk sudah jadikan DB Buktinya Itu kan masalah table ya Bukti-bukti sudah ada di kami Sudah kita simpan Kemudian Tinggal ditetapkan aja Pasal ada ditetapkan seperti itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati